Hai guys welcome back to my channel di video kali ini kita akan bahas tentang berita yang beredar yaitu yang dimana katanya Vanessa Kong, papa dari Vanessa Kong dan adik dari Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka nah jadi disini aku udah cari beritanya dan kalaupun kalian mau cari di Google itu udah banyak banget media yang memberitakan tentang kasus ini dilansir dari The Thick News, Baris Krim menyebutkan ada 3 orang tersangka yaitu Vanessa Kong, papa dari Vanessa Kong dan adik dari Indra Kens mereka dijadikan sebagai tersangka baru karena menerima aliran dana dari Indra Kens tak hanya itu, ketiganya disebut membantu menyembunyikan harta Indra Kens hasil dari aplikasi Binomo atas perbuatan mereka ketiganya disangkakan pasal 5 dan atau pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 ayat 1e KUHP jadi mereka ini ditetapkan sebagai tersangka karena sudah turut menyembunyikan harta milik dari Indra Kens ya mungkin kalau mereka hanya sekedar menerima aliran dana dan mereka jujur terbuka semuanya kepada pihak Baris Krim mereka pasti akan diringankan tapi kemungkinan besar sampai akhirnya jadi tersangka itu karena mereka turut menyembunyikan dan tidak kooperatif setelah berita tersebut beredar luas, Vanessa Kong pun memberikan tanggapannya di Instagram story miliknya disini dia mengatakan bahwa dia bingung sebenarnya ini kasus apa sih? kasus Binomo atau kasus teroris? papaku jadi tersangka juga karena terima aliran dana padahal dikirim duit ke papa karena dia minta tolong bangun dan renov rumah semua bukti pembayaran juga sudah lengkap by the way rumah dia juga udah disita semua toh kalau kita bisa jadi tersangka berarti semua orang yang pernah terima duit dari dia jadi tersangka semua dong ya wah gak paham lagi sih kalau ini penjara bakalan penuh di slide berikutnya dia pun memposting berita terkait dengan kasus ini dan captionnya hebat ya baru juga masuk 20 gak tau apa-apa udah jadi tersangka aja gue wak 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 padahal dia ini masih ada utang sama papa aku eh malah dibilang menikmati duit dia mau heran tapi ya gimana ini kan negara konoha sebenarnya males bahas soal kasus ini tapi makin lama makin gak bener nih yep aku papaku dan adik dia dijadikan sebagai tersangka karena menerima aliran dana dari dia gak tau lagi sih mau ngomong apa kita dituduh sembunyikan uang dia apa yang mau disembunyiin semuanya udah disita rekening satu keluarga ku juga udah diblokir bahkan adik aku yang gak ada hubungan masih umur 17 tahun pun gak ada dana apapun diblokir ya udah resiko sih dan dia pun memposting dengan partner kerjanya yang dimana inrakens ini menginvestasi dana 5 miliar dan dia mengatakan bahwa siap-siap orang ini akan menjadi tersangka yang jelas kita sangat-sangat bisa membuktikan kalau kita gak melakukan seperti apa yang dituduhkan biar fakta aja yang berbicara dan di story ini dia memposting foto inrakens dengan mantan kekasihnya yang dimana kita udah tau lah ya siapa mantan dari inrakens ini karena di saat inrakens sudah mulai terkenal dia pun sudah berpacaran dengan cewek ini Vanessa Kong memberi caption berarti bakal jadi tersangka juga dong wadaw sebelum dia sama aku si mbak ini juga sudah menikmati dan menerima aliran dana yang lumayan banyak loh kan pernah dibawa jalan-jalan kerusia kan mbak pernah dibeliin ini itu juga kan mbak siap-siap aja ya yuk situ jangan sopolos ngaku di podcast gak nerima apa-apa by the way aku dan keluarga ku udah bolak-balik diperiksa sebagai saksi kombanya belum dipanggil-panggil juga ya masa polisi pilih kasih sih disini dia memposting podcast dari mantannya inrakens yang dimana katanya mantan dari inrakens ini mengaku bahwa dia tidak pernah menerima aliran dana dari inrakens disini Vanessa Kong memberikan caption coba bongkar transaksi rekening dia biar ketahuan semuanya pernah terima duit berapa kalau emang mau adil semuanya diperiksa dong pak di postingan terakhir Vanessa Kong memposting pembayaran pajaknya pada tahun 2017 itu dimana keluarga mereka membayar pajak yang cukup fantastis dan dia mengatakan bahwa memang dia udah kaya dari dulu sebelum mengenal inrakens Gak usah lah ya nunjukin yang lain cukup satu aja salah satu capek pembenaran gak ada guna mah kalau udah ada pembunuhan karakter itu dia postingan instagram story dari Vanessa Kong yang dimana dia membantah semua berita yang sudah dituduhkan kepada dia dan keluarganya juga kalau aku mengambil kesimpulan disini Vanessa Kong tuh seakan-akan dia gak terima bahwa hanya mereka saja yang diperiksa karena yang menerima aliran dana dari inrakens gak hanya keluarga mereka tapi juga ada orang-orang di sekitarnya dan dia merasa gak adil kalau yang diperiksa itu hanya keluarga mereka sedangkan orang lain yang menerima aliran dana dari inrakens itu gak diperiksa dan dibiarkan begitu aja kalau menurut gue ya kenapa keluarga dari Vanessa Kong ini bener-bener usut banget sama pihak bar es krim itu mungkin karena setelah kasus ini kebongkar keluarga mereka yang paling dekat dengan inrakens apalagi yang terakhir kita ketahui bersama bahwa Vanessa Kong ini pergi ke luar negeri bersama dengan inrakens mereka tuh perginya di saat kasus ini udah booming gitu jadi kayak kesannya mereka kabur gak sih tapi ya mau kabur dimanapun tetap bakalan ketangkap kalau mungkin Vanessa Kong mengatakan bahwa dia memang udah kaya dari sebelumnya ya keliatannya sih begitu ya kalau kita lihat dari orang tua si Vanessa Kong ini yang bikin gue kaget adalah Vanessa Kong mengatakan bahwa ternyata inrakens tuh memiliki utang ke keluarga mereka padahal yang kita ketahui bersama bahwa selama ini inrakens itu yang turut membantu mereka apalagi kan kayak yang di postingan pertama si Vanessa Kong itu dia mengatakan bahwa inrakens memang pernah membantu papanya buat renovasi rumah terus habis itu tiba-tiba inrakens malah yang meminjam uang ke keluarganya mereka jadi itu ceritanya gimana coba masuk akal gak sih apalagi ini kan bukan keluarga dari inrakens ya tapi ini keluarga dari pacarnya itu gimana caranya inrakens minjem uang ke keluarga mereka ya kan emang orang tua mereka mau minjemin apalagi orang tuanya dari Vanessa Kong udah tau kalau inrakens ini emang bener-bener banyak duit kalau dipinjemin ya otomatis dari keluarganya udah tau dong aslinya si inrakens ini kayak gimana ya kita lihat aja kasus ini bakalan sampai dimana kalau menurut aku ya pasti dari pihak baris krim tuh punya alasan kuat kenapa sampai akhirnya mereka menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka ya kali baris krim tuh main-main kayak buktinya gak kuat terus tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka kan gak mungkin ya pasti tuh ada alasan yang kuat gitu tapi mungkin bukti-bukti kuat tersebut gak diberitahukan oleh pihak baris krim kalau menurut kalian gimana apakah memang Vanessa Kong ini wajib ditetapkan sebagai tersangka atau enggak kalau kalian ada info lain mengenai kasus ini silahkan kalian komen di bawah ya oke guys segitu dulu untuk video kali ini thank you for watching and see you on my next video bye-bye